Intro Halo Tribuner semuanya, senang sekali Tribuners dapat kembali berjumpa dan juga menyapa Tribuner semuanya bersama dengan saya, Ruth Lovelloshani. Nah, pastinya Tribuners kali ini, Tribuners semuanya sedang menyaksikan Tribun Forum bersama juga dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kota Semarang atau Kadin Kota Semarang. Nah, kali ini di Tribun Forum bersama Kadin, kita akan membahas terkait dengan persiapan sektor pariwisata Kota Semarang menjelang Idul Fitri. Nah, ini kan masih bulan puasan nih Tribuners menjelang Idul Fitri nanti seperti apa sih persiapannya. Terlebih mungkin kalau sektor pariwisata ini kan biasanya kalau Semarang banyak ada yang mudik, seperti apa persiapannya. Nah, nanti lengkapnya kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Oke, saya perkenalkan terlebih dahulu Tribuners. Di samping kanan saya ini ada Mbak Yanti Yulianti. Beliau selaku Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Promosi Kadin Kota Semarang. Betul ya Mbak Yanti ya? Betul. Boleh menyapa Tribuners lebih dahulu Mbak? Ya, selamat sore Tribuners. Sehat Mbak Yanti? Alhamdulillah sehat. Puasan tetap lancarnya Mbak ya? Oh, semangat. Semangat ya Mbak. Oke. Nah, di sebelah Mbak Yanti ini ada Mas Deni Ristianto. Beliau selaku Komtab Sarana dan Prasarana Pariwisata Kadin Kota Semarang. Ya. Halo, selamat siap Mas. Selamat siap. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Nah, Tribuners ini mungkin sebelum ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi supaya lebih nyaman juga. Boleh Mas Mbak izin lepas maskernya terlebih dahulu? Oh, siap. Silah. Oke. Nah, ini untuk informasi juga Tribuners sudah vaksin sudah? Oh, semuanya aman ya Mas? Sudah booster terus ya. Aman luwanya. Kalau ada booster 5, ketakai. Sampai booster keberapa pun boleh ya Mak ya? Oke. Nah, ini juga sudah menerapkan jaga jarak juga Tribuners. Protokol kesehatan juga tetap diterapkan. Jadi, Insya Allah aman. Seperti itu. Nah, ini kan persiapan Idul Fitri ini sesuatu yang dinantikan juga nih Mas Mbak. Sama Tribuner semuanya, masyarakat semuanya. Seperti apa sih persiapannya sendiri? Nah, ini mungkin untuk memulai terlebih dahulu ya Mas Mbak. Untuk situasi sektor paliwisata kota Semarang sendiri di awal tahun 2022 ini seperti apa? Mungkin dari Mas Deni terlebih dahulu boleh? Iya. Jadi, kalau kita lihat di awal 2022 ini, terutama di Januari-Februari ya. Karena kebetulan di bulan Januari-Februari kemarin itu sempat COVID sempat mulai naik lagi. Terpasti dari sektor paliwisata, hotel, dan restoran terkena dampaknya. Cuma, alhamdulillah kebijakan-kebijakan beberapa akhir ini kan sudah menguntungkan buat pihak pariwisata, terutama dari pemerintah. Nah, ini sudah mulai meningkat. Jadi, tingkat fundian hotel sudah naik, terus kunjungan ke restoran sudah naik, dan juga tempat pariwisata sudah mulai pulih kembali. Nah, ini juga sangat-sangat membantu kami, mungkin dari sisi, apa namanya, kadin yang untuk benar-benar bisa mensupport dari pelaku wisata dan juga hotel. Terutama mereka juga sempat menyampaikan kalau kondisi ini sangat membuat mereka bisa bernafas di kuartal 1 ini. Iya, kuartal 1 ya Mas ya. Betul. Kalau nggak, kebayang ya, di kuartal 1 2022 yang harapannya sudah baik, kok malah jatuh. Nah, ini sangat-sangat menjadikan booster, terutama bagi pelaku wisata, untuk menyelesaikan sampai akhir 2022. Oke, ini istilahnya awal tahun sudah bagus ya Mas ya. Betul. Harapannya di kuartal-kuartal selanjutnya, bulan-bulan selanjutnya, lebih bagus lagi sih. Iya, harus lagi, harus lagi ya Mas. Dan kondisi yang terakhir. Iya, betul. Ini dilihat mungkin dari okupansi hotel sendiri juga sudah menincap. Juga menincap. Tingkat kunjungan masyarakat juga sudah naik ya, di tempat-tempat pariwisata. Mungkin karena juga sudah booster juga tadi ya Mas ya. Jadi mungkin sistem kekebalannya juga sudah meningkat juga masyarakat. Tingkat PD-nya kalau mau jalan-jalan itu sudah ada itu ya Mas ya. Apalagi ditunjang itu, apa namanya, cuti bersama. Iya, betul. Itu yang ditunggu-tunggu. Karena kan sudah sekitar 2 tahun terakhir ini kan mungkin, ya, nggak boleh mudik ya. Tapi jangan langgan. Ya, tetap harus progress nomor 1. Progress di jalan-jalan, jaga jarak. Karena kita juga nggak berharap situasi-situasi seperti Januari kemarin terulang. Terulang lagi. Seperti itu. Jangan sampai Idul Fitri malah menimbulkan kluster-kluster ya nanti ya Mas ya, Mbak. Ya, betul. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin kalau untuk Mbak Yanti sendiri nih, Mbak. Dari Sinergi Kadin Kota Semarang sendiri, untuk mungkin mensupport percepatan pemulihan pariwisata ini seperti apa. Kemudian apa saja sih, Mbak, persiapannya kalau dari Kadin dalam bidang pariwisata ini sendiri? Ya, silakan, Mbak Yanti. Terima kasih, Mbak. Jadi, di sini itu Kadin adalah mitra pemerintah ya. Jadi, apapun yang dikerjakan oleh pemerintah atau kebijakan apapun, Kadin harus selalu support. Nah, di sinilah fungsi kami. Nah, sekarang dalam menghadapi masa-masa lebaran besok ini, rencananya memang kita satu, perlu aspada. Seperti tadi yang disampaikan sama Mas Denny bahwa, oh, nanti nih, apa namanya, apa namanya, cuti bersama pasti akan bisa meningkatkan okupensi, ataupun kota Semarang kunjungan juga akan bagus, sektor pariwisata akan naik. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah, apa sih yang boleh dan tidak boleh. Nah, itu yang perlu diperhatikan sekali. Seperti yang kita jalan, seperti yang disampaikan atau yang sudah disebarkan atau yang sudah diedarkan SE. Surat edara yang terbaru, yaitu memang satu, untuk menghadapi, apa namanya, Idul Fitri besok. Ada Inwal ada, instruksi wali kota ada, ada SE juga ada. Nah, kemudian SE khusus, apa namanya, khusus hiburan. Jadi mungkin bisa kami sampaikan sedikit, ya Mbak Roto, ribet. Silahkan, Mbak. Agak ribet sedikit, tapi tidak apa-apa. Nah, jadi ada satu khusus yang menjelang lebaran besok, yaitu satu, harus selalu menjalankan protokol kesehatan itu. Itu yang instruksi dari Disporapar Jateng. Oke. Terus kemudian menjalankan protokol kesehatan, protokol kesehatan dan termasuk CHSE, yang sudah dijalankan selama ini harus tetap. Oke. Terus kemudian peduli lindungi. Nah, peduli lindungi ini sepele, tapi jangan disepelekan. Kayaknya hanya sekedar, apa namanya, sken barcode ya, tapi jangan disepelekan. Itu justru bisa, apa namanya, screening awal itu adalah dari peduli lindungi itu. Iya, betul. Terus kemudian jangan lupa selalu konteks atau selalu berhubungan dengan TNI, Polri, atau gugus tugas. Itu aja udah, itu bagi industri ya, terutama untuk industri itu yang harus dilakukan. Itu himbawan dari, apa namanya, Disporapar. Nah, inwal sendiri, untuk hotel, karena ini masuk ke PPKM 1 ya, jadi memang untuk industri boleh, masih sudah kapasitas 100% mas. Hotel juga ya, 100% masih bisa berjalan, kecuali restoran. Oke. Restoran, cafe, rumah makan, di luar hotel. Di luar hotel ya. Di luar hotel yang dia, apa namanya, stay alone, itu kapasitas masih 75%. Dan buka boleh sampai jam 24 malam. Wah. Wah, biasa sekali. Jadi, boleh. Karena ini, semoga saja nggak naik menjadi level 2. Jangan sampai. Jangan sampai. Jadi, harus kita berusaha, apa namanya, tetap berada di level 1. Nah, itu ya. Terus kemudian, yang perlu diperhatikan adalah, untuk dunia hiburan. Hiburan itu, masuknya apa sih? Diskotik. Nah, itu. Kemudian, biliat. Karake. Biar karake, spa, Pantipijat. Nah, itu, selama puasa, hanya boleh dibuka, jam 5 sore, sampai jam 24 malam, kecuali Pantipijat. Oke. Itu hanya sampai, sampai jam 10 malam. Sampai 10 malam. Terus kemudian, untuk yang lain-lain, apa namanya, nanti pada saat tanggal 30 April, April. Sampai dengan 5 Mei, itu dia harus tutup. Oke. Untuk khusus hiburan. Tempat hiburan ya. Sudah oke, boleh buka. Termasuk DTW. Oke. Destinasi ya. Destinasi tempat wisata. Itu boleh buka, dengan ikut, yang aturan yang tadi. Oke. Luar biasa. Dan yang penting adalah, sekali lagi, tetap jaga protokol kesehatan, seperti yang disampaikan Mas Denny. Kita kalau, apa namanya, kunjungan wisata, atau, apa namanya, wisata datang ke sebarang, itu semakin bagus, sebenarnya itu justru kita harus hati-hati. Betul. Iya kan? Kalau kita tidak menjaga, takutnya nanti, ada klaster, baru, kemudian, biasanya kan klaster keluarga tuh ya, nah ada klaster baru, terus kemudian, akhirnya, kena, semuanya, terkontaminasi, sorry, ada kontak erat, yang lain, akhirnya, Semarang nanti naik levelnya, naik, aduh, jangan jalan sampai deh. Itu yang diantisipasi ya mbak, jangan sampai. kita semua. Nah, betul. Yang diberikan adalah, industri lagi. Industri lagi, betul. Vaksinan. Oke. Jadi tetap nomor satu, ini protokol kesehatan ya mas mbak, ya semuanya ya. Satu yang bikin kita sehat adalah, satu protokol kesehatan, tetap menjaga, apapun itu, dan yang kedua vaksin. Betul, nah itu dia. Dan, ini alhamdulillah juga, seperti yang sudah disampaikan mbak Yanti juga nih, mungkin kan, kalau untuk vaksin sendiri, sampai ke booster yang ketiga ini aja, antusiasnya masyarakat sangat tinggi sekali ya mbak, ya. Oke, jadi itu kan bisa menambah tingkat mungkin, kalau misalkan orang-orang mau pergi itu sudah pede, sudah vaksin sedangnya, seperti itu ya. Ini pun yang benar-benar kami anjurkan adalah, sebagai pelaku wisata ataupun industri tadi, diharapkan semua karyawannya sudah mendapatkan booster. Booster tadi ya mas ya. Karena harus dimulai dari kita, sebagai pelaku wisata. Kalau enggak industri juga nanti kalau kena impactnya, misalkan amit-amit nih, misalkan dari karyawannya, dari restoran, atau dari hotel, ternyata dia yang membawa kan malah jadi. Nah iya juga ya mas ya. Nah iya juga buat kami. Dan berkaitan dengan yang disampaikan mas Denny tadi, booster itu, kami juga mengirim surat himbawan, ini kita kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan DINPAR, kota, bahkan Jawa Tengah nih, kita mengirimkan surat ke semua, kabupaten, kabupaten, kota, agar ada yang namanya program stikerisasi. Nah stikerisasi itu adalah, semua pelaku usaha harus mendaftarkan diri, atau menyampaikan, menginformasikan kepada DINPAR, atau DINPAR, atau kabupaten, bahwa karyawan kami sudah vaksin semuanya, sudah beres. Nah nanti dari DINPAR kesehatan, DINPAR kota, atau kabupaten, akan menempel stiker di hotel, atau restoran, atau DTW-nya tadi. Jadi bahwa, oh iya karyawan SDM-nya sudah aman, sudah vaksin. Itu yang kita lakukan sekarang nih, semoga nanti segera dapat realisasi, baru hari ini saya kirim suratnya. Amin, amin mbak. Ini pastinya kalau misalkan mungkin, saya sendiri sebagai pengunjung, misalnya ke hotel, atau ke DTW tadi sendiri kan, kalau mungkin melihat stiker tadi, kayak sudah, wah sudah aman nih, lebih nyaman, lebih merasa safety juga, mau pergi pergi sama keluarga gitu ya mbak ya. Dan tadi mungkin yang disampaikan mbak Yanti juga, seperti mungkin, idul fitri ini, untuk hotel juga okupansi sudah boleh 100%, ini kabar gembira yang luar biasa sekali ya mbak ya. Pak wali luar biasa, wali kota kita itu. Oke, berarti memang persiapan untuk para wisata, sudah sejauh ini ya mbak ya, untuk idul fitri ya, persiapannya. Oke, nah mungkin ini, kalau dari sisi pelaku bisnis berhutanan sendiri, mungkin dari mas Denny, persiapannya yang sudah dilakukan, seperti apa nih mas? Ya tadi, sebagian sudah disampaikan sama mbak Yanti tadi ya, terkait sama vaksin dan booster, itu yang wajib dia harus dilakukan. Karena tadi juga disampaikan, jangan sampai nanti staff kita justru, nah, menular. Karena tamu juga, ibaratnya tamu-tamu yang datang ke tempat wisata, datang-datang yang ke menginap di hotel, atau makan di restoran yang ada di Semarang, kalau misalkan dia datang, terus kitanya sudah bisa membuktikan, dengan adanya stiker, vaksin kan nyaman. Jadi, apa namanya, pengunjung yang akan datang ke Semarang, itu tidak takut, bahwasannya Semarang bisa diklaim aman, apalagi dengan Pak Wali Kota sudah memberikan statement level 1. Harapannya level 1 ini tidak disiasiakan hanya untuk mencari bisnis, tapi kita juga tetap menjaga protokol kesehatan yang tetap harus dijalankan. Itu sangat penting sekali, karena mempengaruhi kelangsungan bisnis ke depan. Terus selanjutnya juga tingkat kebersihan dari masing-masing tempat, kalau kita bicara destinasi wisata, restoran dan hotel, itu harus juga selain protokol kesehatan, kebersihan juga tetap harus dijalankan. Karena banyak sekali mungkin kemarin, beberapa tempat itu tutup terkait dengan pandemik, jadi ada yang tutup, ada yang tidak beroperasi, itu tetap harus dilakukan kebersihan, dan juga maintenance ya, ataupun perbaikan dari tempat itu sendiri. Jangan sampai nanti euforia dari masyarakat yang ada di seluruh Indonesia ini untuk datang ke Semarang, kecewa nanti, kalau Semarang nggak terawat, Semarang nggak kurang bagus, jadi nggak kembali lagi. Harapannya kita bicara bisnis itu kan sustain ya. Ya betul, keselambungan. Itu harapannya semua bisa dijalankan, sehingga untuk memaintain atau menjaga tingkat kunjungan ke Semarang, baik yang konsum di hotel ataupun di restoran, baik sempat wisata, itu akan berlangsung terus menerus. Dan 2022 ini, sampai akhir tahun, harapannya kita sudah bebas dari pandemi ya Bu ya. Menuju ke endemi. Menuju ke endemi. Itu harapannya seperti itu ya Pak ya. Harapannya kita sudah mulai menuju ke endemi. Betul sekali. Nah itu tadi mungkin, selain mungkin dari stikernya sendiri, kalau misalkan datang ke satu tempat, tapi bukti wujud nyatanya juga, tempatnya bersih, nyaman juga, itu pasti menjadi, orang tuh pengen datang lagi gitu ya Mbak. Iya, iya. Oke. Harapannya juga mungkin, tidak mungkin hanya untuk orang Semarang aja, tapi mungkin dari pendatang-pendatang lagi, luar-luar kota, seperti itu ya. Oke. Nah mungkin, untuk menanggulangi lonjakan COVID-19 sendiri nih, antisipasi apakah yang mungkin dilakukan oleh, Kadun Kota Semarang sendiri? Mungkin dari Mbak Yanti? Ya, baik. Jadi kalau Kadun Kota Semarang, kembali lagi tadi ya, seperti kita sampaikan, kita selalu menghimbau terus. Kemanapun kita selalu menghimbau ke, apa namanya, ke seluruh asosiasi, bahwa kami, Kadun itu kan, ibunya asosiasi ya. Ibunya, orang tuanya asosiasi. Jadi kami menunjuknya adalah ke asosiasi, para asosiasi, bahwa, ayo kita bareng-bareng, kita bikin Semarang ini adalah kota sehat. Oke. Sehat artinya, kita bebas dari, apa namanya, pasien COVID, kita bebas, tetap kita kalau bisa, pertahankan di level 1, nah kayak gitu. Itu yang penting aja itu. Nah, itu termasuk tadi, stikerisasi itu, kita lagi kejar terus nih, biar nanti sebelum lebaran, kita sudah banyak yang tertempel stiker. Tadi ya tujuannya sendiri, menambah keamanan dan kenyamanan, dari penghujung juga ya, Pak. Iya, betul. Oke. Nah mungkin kalau dari Mas Dini sendiri, ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya sih tambahannya, ini kan pemerintah juga sudah support ya, dengan yang luar biasa nih, dengan berlakunya, untuk Jawa Tengah sendiri khususnya, dan kota Semarang nih, dengan keberlakuan level 1. Betul. Dan dari Pak Jokowi sendiri, sudah menginstrusikan bahwasannya, karena ada lebih panjang, selama sudah booster, itu boleh melakukan perjalanan. Perjalanan, betul. Dan kemarin saya sempat dengar berita itu, sekitar 2.000 atau 2.500 sampai 3.000 kendaraan, yang masuk dari Jakarta ke arah Semarang, dan seterusnya. Nah itu kan peluang besar yang bisa disangkap. Jangan sampai nanti, kontribusi dari pemerintah yang sudah luar biasa ini, disiasiakan. Betul. Betul. Jadi tetap, penamanya kita tetap harus, kembali lagi, protokol kesehatan itu benar-benar harus dijalankan, dan itu nomor 1, menjadi prioritas kita semua. Apalagi kalau berdasarkan survei juga nih, Mbak Mas, infonya kan kalau untuk pemudik ini, kebanyakan di Jawa Tengah juga. Jadi mungkin ketika mereka pulang ke Jawa Tengah, mungkin terkhususnya juga di Kota Semarang, ini kan sudah mungkin muncul tempat-tempat wisata baru, seperti itu ya. Ketika mereka berkunjung ke sini, tahun depan lebaran ke sini lagi, atau mungkin yang terdekat, event tahun baru atau Natalan, di tahun ini juga seperti itu ya Mbak harapannya ya. Betul. Oke. Nah mungkin kalau dari Akadun sendiri, harapan untuk di tahun ini seperti apa? Mungkin dari Mbak Yanti, boleh? Harapan kami di tahun ini sih, semoga pandemi nggak datang lagi, yang jelas itu. Dan kita bisa meloncat dari pandemi ke endemi. Nah dengan meloncatnya dari pandemi ke endemi, saya dengar sih katanya September. September 2022, kita sudah akan berubah dari pandemi ke endemi. Nah, tapi kita tetap harus menjaga, tadi kembali lagi, kesehatan, protokol kesehatan, dan CHSE. Pelaksanaan CHSE, CHSE itu apa sih? Kebersihan, kesehatan, kemudian keselamatan, dan lingkungan. Kelestarian lingkungan. Nah itu yang harus tetap dijaga juga. Karena itu kaitannya memang larinya adalah ke, apa namanya, secara keseluruhan itu nanti. Oke. Jadi nanti kembali lagi, semoga kebijakan pemerintah juga, apa namanya, bisa menguntungkan semua pihak. Betul. Jadi saya yakin, Pak Wali itu benar-benar, apa namanya, memperhatikan, memperhatikan apa namanya, permasalahan di industri ya. Terutama hotel dan restoran. Pak Wali itu luar biasa. Banyak banget support ke kami gitu loh. Jadi itu, apa namanya, semoga ke depan, support ini pun juga akan ditunjang dengan kesadaran dari teman-teman. Saya mohon dari teman-teman hotel, restoran, dan DTW tetap menjaga, menjaga apa namanya, amanah. Ini sebenarnya amanah loh. Betul. Iya kan? Amanah yang harus kita lakukan. Karena apa, kalau nanti kita naik lagi levelnya, yang rugi kita sendiri. Oke. Jadi kita memang harus benar-benar menjaga itu aja. Peduli lindungi jangan lupa. Iya, itu ya Pak ya. Peduli lindungi tetap harus dijalankan, karena itu adalah screening awal. Jangan sampai muncul warna hitam. Nah, itu dia. Yang diwanti-wanti jangan sampai, Mbak. Diwanti-wanti jangan muncul warna hitam. Oke. Udah itu aja. Warna hitam itu, kalau sudah ketahuan di suatu tempat, DTU DINKS, eh apa, Kemenkes akan melihat, oh kok titik-titik ini di sini. Nah, udah. Tutup hotel itu, ataupun restoran itu. Oke. Itu dampaknya lagi ke industri lagi nih, Mbak. Ya, banyak yang hanya memasang saja. Sarat. Nah, sebagai sarat kan banyak ya. Cuman dipasang doang. Tidak dijalankan. Tidak dijalankan. Nah, itu loh ya. Itu aja. Yang harus tetap di awas ya, Mbak. Ya, kalau ini ya. Kadang-kadang mungkin ada yang juga, cuma scan-nya, scan-nya ini ya, Mbak. Ya, padahal itu penting. Ya, itu yang pertama ya, Mbak. Ya, malahan ya. Jangan-jangan yang nggak scan itu, Mbak susu hitam nih. Malah itu yang membayangkan. Oke, nah mungkin kalau dari Mas ini sendiri, harapan untuk lawan ini seperti apa, Mas? Ya, harapannya semua pelaku industri ya, itu berkolaborasi dan memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini. Oke. Jadi, jangan sampai diserantakan sama Mayanti tadi, euforianya dengan adanya, apa namanya, pembebasan yang setengahnya ya. Tanya orang datang, terus kita sendiri tidak kontrol. Jadi, sama-sama. Jadi, dari pemerintah juga memberikan amanah kepada pelaku industri dan juga destinasi. Jangan sampai nanti kita, malah kitanya tidak bisa memanfaatkan itu dengan baik. Jadi, pesannya ya, kembali lagi ke masing-masing, ini tidak akan berhasil, cuma dari pemerintah saja. Itu juga harus berhasil dari sisi pelaku industri, di mana kolaborasi ini yang diperlukan untuk benar-benar bisa mengembalikan situasi ekonomi yang ada di Indonesia. Oke, seperti itu ya, Mas Yudhi. Pokoknya, tetap nih tribuner, protokol kesehatan itu harus nomor satu. Dan vaksin utama. Dan vaksin juga. Booster. Mbak E3 ya, kalau ini udah ya. Booster ya, pokoknya ya. Kalau mungkin ada yang, ini kan apalagi kalau untuk vaksin-vaksin juga sudah banyak ya, Mbak E3. Ya, di tempat-tempat ini. Jadi, ini mungkin bisa jadi, apa namanya, istilahnya kita juga, keamanannya tambah, seperti itu. Tapi, percaya diri juga kalau mau kemana-mana. Seperti itu tribuner. Oke, nah itu dia. Tadi tribuner sudah ngobrol-ngobrol seru dan asik sekali bersama dengan Mbak Yanti dan juga Mas Deni yang sudah hadir langsung di studio yang tribun jateng. Ini membahas terkait seperti apa sih sebenarnya persiapan untuk sektor pariwisata sendiri di kota Semarang menyambut idul fitri. Apalagi ini ada cuti bersama ya, Mbak E3 tadi ya. Seperti itu. Terima kasih banyak untuk Mas Deni dan juga Mbak Yanti sudah berkenan hadir di studio yang tribun jateng. Mungkin untuk closing statement dari Mbak Yanti ada yang mau disampaikan wakil ini dari Gagin. Oh iya, baik. Terima kasih. Jadi, kami menghimbau saja bahwa teman-teman dari sektor pariwisata untuk segera mendaftarkan usahanya ke DINKES untuk mendapatkan stiker terutama bagi para sektor pariwisata yang sudah karyawannya atau SDM-nya sudah semua booster. Vaksin booster kemudian segera saja sampaikan ke DINKES kota Semarang terutama Semarang ya ketemu dengan Ibu Yuli disampaikan kemudian nanti mereka dari DINKES petugasnya akan menempel stiker ke pintu tempat usaha. Seperti itu ya. Itu saja. Itu yang krusial segera saja didaftarkan untuk segera mendapatkan stiker. Ini namanya program stikerisasi. program stikerisasi. Ini sangat penting sekali khususnya untuk pemilik usaha ya Mbak Iyan menyambut Idul Fitri nanti. Jadi jangan lupa untuk program stikerisasi ini ya Mbak Iyan supaya bisa berjalan dengan lancar pastinya juga dan Lebaran atau Idul Fitri ini bisa lebih nyaman lagi untuk masyarakatnya. Seperti itu. Kita siap menyambut kita siap menyebut para wisatawan dari para mudikers. Dari berbagai daerah siap ya Mbak Kota Semarang sudah siap ya. Siap. Oke dan semoga pokoknya tahun ini untuk lebarannya sini juga memulihkan semua sektor hotel tadi juga iya mall juga atau DTW semuanya ya Mbak Iyan. Seperti itu. Oke terima kasih banyak untuk Mas Dini sekali lagi Mbak Iyan juga terima kasih. Sukses selalu sehat selalu ya Mbak Iyan semoga ini lancar semuanya. Amin. Dan tidak hanya mungkin lebaran aja tapi bulan-bulan selanjutnya seterusnya. Kondisinya semakin membaik ya Mbak Iyan tadi ya. Oke dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun Forum kali ini bersama dengan Kak Din. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Sehat selalu.